Polisi bakal periksa Mayang dan Loli Unyu buntut aksi tertawakan upacara bendera. Laporan dugaan merendahkan simbol negara terhadap Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu sudah diproses di Polda Metro Jaya. Pelopor serta para saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Baru seminggu lalu pelapor diperiksa dan minggu ini udah kedua saksi diperiksa. Ujar Jainudin selaku perwakilan pelapor di Polda Metro Jaya Jakarta, Senin 25 September 2023. Dengan demikian proses hukum berlanjut ke pemanggilan Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu. Besar kemungkinan keduanya akan diminta menghadap penyidik Polda Metro Jaya dua pekan dari sekarang. Normatifnya minggu depan atau dua minggu lagi terlapor dipanggil. Ia perkiraan awal Oktober, kata Jainudin. Sampai saat ini Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu belum membicarakan upaya damai dengan pelapor. Meski sudah meminta maaf lewat salah satu podcast, Keduanya tidak menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak yang mempolisikan mereka. Belum ada komunikasi, tidak ada respon dari terlapor, beber Jainudin. Oleh karenanya, pihak pelapor memilih menyerahkan proses hukum ke penyidik Polda Metro Jaya, termasuk untuk peluang damai ke depannya. Pelapor meminta Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu mengajukan upaya restoratif justice kepada penyidik. Kami serahkan saja ke penyidik, kalau mereka mau damai langsung aja ke penyidik, ucap Jainudin. Sebagaimana diketahui jandaan Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu saat menyaksikan upacara penurunan bendera usai perayaan HUT RI ke-78 berbuntut panjang. Mereka dilaporkan atas dugaan melecehkan simbol negara Kepolda Metro Jaya pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dalam laporan tersebut, Mayang, Lusiana Fitri dan Loli Unyu dikenakan pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Keduanya terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!